Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian Pada pagi ini saya akan memberikan satu materi Yang saya beri judul Kebaikan yang terkalahkan Mungkin kalau saudara melihat judul ini Saudara akan terkejut Masa sih kebaikan bisa dikalahkan? Bisa saudara Itu sebabnya Yeshua memberikan pesan kepada kita Seperti di dalam kitab matai pasal 10 ayat 16 Mari kita buka bersama-sama Kitab matai atau kitab matius pasal 10 Ayatnya yang ke-16 Saya akan tunggu Sampai saudara mendapatkan ayat ini Dan setelah itu Saya ingin ajak saudara untuk membaca dengan suara yang keras Sudah siap? Halo? Oke Sekarang Saudara baca dengan suara yang keras Saya kasih apa-apa? Satu, dua, tiga Ya sampai disini dulu Pembacaan kitab suci kita Bapak ibu yang terkasih Di ayat ini jelas Yesus Yesua sudah memberikan senjata untuk kita Karena selama kita hanya mengandalkan ketulusan saja Tanpa hikmat akal budi Kita bisa ditipu Kita bisa ditipu oleh orang Terima kasih telah mencintai Yang terima kasih telah mencintai Seperti ini saudara Dengan pesto, dengan kekerasan Sehingga orang itu dirampok Paling-paling Kalau ketahuan Ya sudah dipenjara Atau Dibunuh oleh polisi Tetapi saudara-saudara Sekarang ini saya melihat Bahwa mereka Itu tidak Mau lagi Menggunakan pola seperti ini Karena pola ini adalah Pola kekerasan Tapi Mereka akan menggunakan pola Ilmu gendam Atau hipnotis Karena dengan menggunakan ilmu ini Maka Perampokan Akan dijalankan dengan Cara yang sangat mulus Dan bahkan Si perampok pun Bisa memperkosa Korbannya Nah oleh karena itu Saudara-saudara Yeshua memberitahukan kepada kita Agar kita Itu Tidak cuma memiliki Kebaikan saja Karena Kebaikan itu bisa dikalahkan Kalau tanpa proteksi Menghadapi dunia yang semakin licik Padahal Bapak Yahweh sudah memberi kita Kuasa Yang harus kita pakai Seperti tadi Saya tunjukkan kepada Saudara sekalian Bahwa Kita harus Cerdik Seperti apa Saudara Seperti ular Padahal Ular itulah Yang membuat manusia Jatuh dalam dosa Tuhan sudah memberi perangkat Kepada kita Di samping Dia memberi kuasa Kepada kita Tetapi Dia juga memberikan Kepandean Untuk kita bisa lolos Dari Kelicikan dunia Misalnya saya Memberi Senjata yang canggih Untuk saudara Karena saudara Berhadapan Seperti tadi Ayat Yang selanjutnya Dikatakan bahwa Kita ini seperti Domba di tengah-tengah Serigala Jadi karena kita Seperti domba Di tengah-tengah Serigala Maka kita diberi kuasa Supaya apa Supaya kita bisa Mengalahkan Serigala Padahal Kalau kita perhatikan Domba di tengah-tengah Serigala Itu sesuatu Yang kontradiksi Yang luar biasa Sementara Domba itu Bukanlah Yang pandai Berkelahi Karena Yang domba Disebut itu Bukan domba Yang ada tanduknya Yang bisa Adu domba Begitu Tetapi Yang dimaksud Domba disini Adalah domba-domba Yang ada di Israel Yang biasa Digembalakan Oleh Gembala Dan itu Dia tidak bisa berantem Tidak bisa Bekelahi Saudara Sementara Harus berhadapan Dengan Serigala Yang adalah Pemangsa Domba itu sendiri Bukankah itu Sesuatu yang Kontradiksi Tetapi Tuhan Sudah Memberi Kuasa Kepada kita Aku beri Seperangkat Senjata Canggih Untuk Mengalahkannya Tetapi Ketika Kita mendapatkan Senjata itu Kita bingung Lah ini Mengoperasionalkannya Bagaimana Apakah Kira-kira Senjata itu Bisa dipakai Saudara Tidak akan Bisa Jadi kita Perlu Dikursusi Dulu Diajari Dulu Bagaimana Cara Mempergunakan Senjata Tersebut Nah oleh Karena itu Kita perlu Ngerti Bagaimana Cara-cara Menghadapi Kejahatan Yang semakin Marah Saya akan Putarkan Kepada Saudara Sebuah Video Nanti Diklik Video Pertama Yaitu Tentang Aksi Gendam Yang Sekarang Mulai Marak Kembali Pertama Gendam Merupakan Salah satu Teknik Mempengaruhi Kesedaran Seseorang Nah meski Banyak Manfaatnya Ilmu Kebatinan Tersebut Banyak Dikundakan Orang-orang Tidak Bertanggung Jawab Menjalankan Aksi Kriminal Seperti Penipuan Dan Penculikan Berikut Penelusuran Tim Investigasi AINUS TV Terkait Bahaya Gendam Yang Bisa Jadi Aksi Penipuan Dan Penculikan Adalah Tindak Kriminal Paling Dominan Yang Dilakukan Dengan Modus Ilmu Gendam Salah satu Kasus Terbaru Yang Diduga Memanfaatkan Ilmu Gendam Adalah Kasus Penculikan Anak Di salah Satu Mal Yang Ada Di Jakarta Timur Pada Tanggal 18 Juli 2015 Lalu Penelusuran Dalam Gimana Kemana Udah Dike Ketua Mbak Jay itu Udah Emang Saya Dari Dan Tim Pengen Tau Proses Dari awal Pake Akhir Giatannya Abang Dua Gitu Tuk Aksinya Sini Seperti Apa Tapi Resiko Nggak Buat Kita Mendua Djamin Ama Aman Dari Awal Apai Akhir Bapak Ketua Semuanya Amal Masukkan di dalam, Pak. Oke, kamu ke dalam aja. Setelah bertemu dan melakukan lobby, kami beruntung bisa mengikuti aksi gendam yang akan mereka lakukan. Sebelum beraksi, kami sempat menitipkan satu kamera tersembunyi kepada Rino untuk merekam aksi mereka di dalam rumah korban. Bewok dan Rino memasuki rumah korbannya dengan modus menawarkan minyak wangi. Sasaran yang diincar biasanya adalah ibu rumah tangga yang sendirian di rumah. Tanpa merasa curiga, sang korban menerima kedatangan pelaku gendam ini. Bahkan, korban sempat mencium beberapa minyak wangi yang ditawarkan oleh Bewok. Salah satu minyak wangi yang ditawarkan oleh Bewok adalah media perantara ilmu gendam. Bewok mengoleskan salah satu botol minyak wangi yang menjadi senjata utama untuk menggunakan ilmu gendam yang dimilikinya ke tangan korban. Setelah menghirup bau minyak wangi, kesadaran korban perlahan mulai hilang. Satu persatu barang berharga milik korban mulai berpindah ke tangan pelaku. Korban yang masih terpengaruh ilmu gendam ini menuruti semua keinginan yang diucapkan oleh dua orang pelaku gendam ini. Barang-barang lain? Ada, di rumah hari. Saya masuk ya, Bu, ya? Iya, Pak. Silahkan. Terima kasih ini, Bu, bareng-barengnya, Bu, ya? Bu, ya? Ada, itu lagi di luar motor saya. Motor mana, Ibu punya motor? Itu iya di depan. Yang mana, Ibu? Sepeda motor adalah harta terakhir korban yang diambil oleh Bewok dan Rino. Tanpa menunggu waktu lama, kedua pelaku kriminal ini langsung melarikan diri. Ya, sampai di sini dulu. Nah, itu satu modus cara dari orang-orang yang berusaha untuk merampok dengan menggunakan ilmu gendam atau hipnotis. Nah, mungkin kita berpikir bahwa ilmu ini menggunakan kekuatan setan. Itu tidak sama sekali, Saudara. Karena, Itu ilmu murni dari penguasaan alam pikiran bawah sadar. Jangan sampai kalau ada nuansa seperti itu, langsung kita tuduh, itu setan. Kita kapan bisa pinter, Saudara, kalau begitu modelnya. Itu adalah murni penguasaan alam pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar itu memiliki power, memiliki kuasa. Saya ambil satu contoh, Saudara-saudara. Saya itu senang bermain-main dengan cara seperti ini. Dan saya akan tunjukkan video ketika saya mengikuti satu seminar, yaitu tentang alam pikiran bawah sadar. Dan di situ, si, apa namanya, gurunya berkata begini, siapa di antara peserta yang mau dihipnotis? Ini di salah satu sesi yang lain. Saya bilang saya, saya coba dihipnotis, Saudara. Tapi ternyata, tidak bisa. Kenapa kau tidak bisa? Nah, teknik ini, yang akan saya ajarkan kepada Saudara pagi ini. sehingga Saudara tidak akan mudah untuk bisa dihipnotis orang. Dan sekali lagi saya katakan, permainan hipnotis adalah murni penguasaan alam pikiran bawah sadar dari orang lain. Ketika konsentrasi kita bagus, maka ada power, ada kuasa. Saya akan tunjukkan satu contoh, bahwa alam pikiran bawah sadar kita, atau pikiran kita, itu memiliki power. Ketika saya mengikuti satu seminar itu, di situ ada demonstrasi, Saudara. Yaitu mematahkan besi, besi itu yang buat, apa, gagang pompa air, pompa air dragon, gitu ya. itu dipatahkan dengan menggunakan kepala. Dan yang saya tayangkan ini, murni reality, bukan trik, Saudara. Faktanya, nanti di video ini, Saudara akan melihat ada seseorang peserta yang lain, yang mematahkan besi, tetapi ternyata tidak patah, malah kepalanya bocor, Saudara. Nah, oleh karena itu, saya akan tunjukkan kepada Saudara sekalian, betapa hebatnya, alam pikiran bawah sadar. Kita bisa lihat, klik video yang berikut. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi, jangan takut. Sekali lagi. Jangan lupa, nanti kekuatan saya. Iya, setengah setengah langsung. kalau mencoba apa? kalau gak mencoba ya? gak 60 wadahnya banyak wah ternyata masih kalah kena lancip ya tadi terus gimana tuh ini ya ini bekas kerutan polisi bisa itu masih gitu kan wadah 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 senior di lulus wadah 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 sebeses main wadah 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 Oke, silahkan. Kalau di syurut saya. Oke, ini udah lagi di pantai. Salah, salah. Lepas. Wah! 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 Oke, ayo. Mari, mari. Itu di beli buat di pantai-pantai kok. Eh, dah. Apa? Eh? Oh, ya. Ini di-clongin aja ya? Ini yang lalu. Gak lulus, sih. Gak lulus. Gak lulus, sih. Gak lulus. Ayo, gak lulus. Wah! Wah! Gak lulus. Gak lulus. Coba, coba. Oke. Rekam, rekam, rekam. Gak lulus. Ini di jalan, rekamnya. Oke. Coba. Di kaki pun juga bisa. Bisa, bisa. Kepala. Kepala boleh. Kepala boleh. Kepala, nih. Kepala boleh. Kepala boleh. Kepala, cepet. Kepala, kepala. Kepala, santai aja. Kepala. ccs. Kepala. Waeh... Jalan di atas geling sambil merampok Tidur, tidur Tiduran mau Pak, saya injak Ya, jadi itu Murni kekuatan Alam pikiran bawah sadar Jadi kalau Saya tadi nginjek beling Itu justru belingnya Pecah, saudara Pertak, pertak, pertak gitu, bukan kakinya Yang kena Jadi saya katakan bahwa ini murni Alam pikiran Kan Menggunakan kekuatan setan Saya sempat upload video ini Dan saya sempat Menghapus Karena rupa-rupanya Kalau tanpa memberi penerangan Orang bisa salah sangka Dipikir saya betul-betul masih punya magic Yang dulu No, sama sekali tidak, saudara Karena Kalau magic Itu menggunakan kekuatan Setan Atau makhluk lain Sementara yang saya ajarkan Pada pagi ini Itu tidak ada Setan sama sekali Tetapi Murni kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita Saudara tahu Di dalam kitab suci kita dikatakan Ketika Bapak Yahweh menciptakan manusia Dia katakan Baiklah kita menjadikan manusia Menurut Rupa dan Gambar kita Saya bertanya kepada semua pendeta Selalu salah jawabannya Ada yang bilang Ya manusia itu makhluk rohani Jadi jawabannya rohani-rohani melulu, saudara Ada lagi yang jawabannya lucu Ya Tuhan menciptakan manusia Sama seperti dia Karena Tuhan itu Juga bentuknya seperti manusia Lalu saya jawab Lah kalau Kita ketemu sama orang cacat Berarti Tuhan cacat dong Nah dia bingung Tidak bisa jawab, saudara Nah saya akan kasih tahu Apa sih kesamaan Antara kita dengan Tuhan Kesamaan kita dengan Tuhan Yang pertama adalah Kekalannya Tuhan itu adalah pribadi yang kekal Saudara setuju? Dia pribadi yang kekal Begitu juga manusia, saudara Ketika seorang ibu Mengandung Baru kandungan satu hari saja Maka Sudah ada hembusan nafas Tuhan Tuhan sudah menghembuskan nafas di situ Sehingga saudara suka melihat Kalau ibu mengandungkan Suka Oh ini bayi ini kok menjejak-jejak Gitu ya Karena dia sudah ada kehidupan Makanya orang-orang Chinese Itu kalau menghitung Umur seseorang Itu bukan ketika dia dilahirkan Tetapi ketika dia ada Di dalam kandungan Seorang ibu Nah oleh karena itu Saudara-saudara Ketika manusia itu sudah dihembusi Roh kehidupan oleh Tuhan Maka manusia itu tidak bisa mati Manusia tidak bisa mati Sekalipun dibilang mati Itu yang mati cuma hanya Tubuhnya saja Sementara rohnya akan tetap hidup Cuma bedanya nanti hidupnya ini Di neraka Apa di samayim Atau di sorga Itu saja Tapi roh manusia tidak pernah bisa mati Saudara Dia hidup terus Nah oleh karena itu Bapak ibu saudara Itu adalah Kesamaan antara Tuhan Dengan manusia Kesamaan yang kedua Antara Tuhan dengan manusia Tuhan itu senang dipuji gak? Senang Manusia senang dipuji gak? Senang Kalau ada orang yang bilang Oh saya gak perlu pujian Segala pujian hormat hanya untuk Tuhan Betul Tapi coba tiap hari saudara bilang Wah Aku lihat kamu kok makin lama makin jelek ya Tiap hari dikatain kamu jelek Kamu jelek gitu Yang terjadi adalah Orang itu betul-betul jelek Itu bukti bahwa Manusia itu sama dengan Tuhan Kemudian Kesamaan yang ketiga Kesamaan yang ketiga Antara manusia dengan Tuhan adalah Bahwa ucapan manusia Itu memiliki power Memiliki kuasa Seperti Tuhan Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi Dia ngomong dulu Atau tercipta dulu Ngomong dulu Jadilah terang Terangnya jadi Kan gitu Jadilah burung-burung di udara Muncul burung-burung di udara Jadilah pohon-pohon Jadi pohon-pohon Jadi ngomong dulu Begitu juga Dengan manusia Manusia Itu punya power Punya kuasa Kalau dia berani ngomong Lah kalau ngomongnya itu Hal-hal yang jelek Yang jelek jadi enggak? Jadi Tapi kalau saudara sering ngomong Hal-hal yang positif Hal-hal yang dasyat Yang dasyat pun Pasti akan Terjadi Nah Cuman sayangnya Saudara-saudara Kita ini sudah terbiasa Dididik Untuk ngomong jelek Dan ini Harus kita rubah Jadi Melalui Pengajaran kita Pada pagi ini Saya akan tunjukkan Kepada saudara Bagaimanakah Cara bekerjanya Alam pikiran bawah sadar Atau Cara Hipnotis orang tadi Kok bisa taklo itu Bagaimana caranya Nah sekaligus Saya akan bongkar Bagaimana pula kita Supaya tidak bisa Dihipnotis Nah saudara yang terkasih Mari kita akan lihat Cara kerja Dari Hipnotis tadi Karena kebanyakan Orang-orang Yang mengaku dirinya Orang percaya Atau orang Kristen Kadangkala Saking rohaninya Sampai hal-hal begini Enggak ngerti Saudara Sekarang saya mau bertanya Bisa enggak Orang Kristen Dihipnotis Bisa Bisa enggak Orang Kristen Digendam Bisa Faktanya banyak Orang-orang yang Kena gendam Karena dia enggak ngerti Tekniknya Tapi kalau saudara Ngerti tekniknya Digendam Enggak akan bisa Saudara Faktanya Ketika saya ikut Seminar itu Tapi tetap Enggak bisa Saudara Yang lain pada Bisa Cuma dia bilang Aduh saya nyerah Enggak bisa Sama Pak Lukas Ya sudah Karena saya ngerti Tekniknya Nah teknik inilah Yang akan saya ajarkan Kepada saudara Karena ibarat Seperti kita itu Harus cerdik Saudara setuju enggak? Jadi jangan Saudara tuduh Saya main magic Ya Tidak sama sekali Saya anti magic Saudara Itu masa lalu saya Karena magic Itu Ada Oknum lain Tetapi yang saya Ajarkan ini adalah Murni Bahwa manusia itu Punya power Punya kekuatan Sekarang saya terangkan Satu persatu Dengan perlahan-lahan Bagaimana cara kerjanya Alam pikiran Bawah sadar Alam pikiran Bawah sadar Atau Subconscious mind Dalam bahasa Inggris Itu adalah Alam pikiran Yang tidak Nampak Tetapi Dia punya Kekuatan luar biasa Alam pikiran Bawah sadar Itu tidak Bisa membedakan Ini baik Atau ini buruk Jadi Bapak ibu saudara Ketika Saya ambil contoh Yang gampang Ketika kita dulu Belajar Naik sepeda Pertama Kita belajar Jatuh Atau tidak? Jatuh Sering jatuh Kita bangkit lagi Jatuh lagi Bangkit lagi Lama-lama Bisa enggak? Bisa Akhirnya Kita bisa naik sepeda Dan itu yang mengendalikan Adalah Alam pikiran Bawah sadar Ketika kita dulu Diajari nyupir Saya ingat Waktu saya Diajari nyupir Oleh papa saya Tahun 1974 Ketika itu Papa saya bilang Kamu caranya begini-begini Oke Setiap kali saya nyupir Pasti saya mikir Oh personaleng satu itu harus begini Harus begini Tapi lama-kelamaan Saya tidak perlu mikir Saudara Tapi alam pikiran Bawah sadar Saya yang mengendalikan Saya nyetir kemana-mana juga Sambil merem Mungkin saya bisa Masukin personaleng Dan selalu benar Dan waktu itu Papa saya bilang Kamu Sekarang Nyetir Ke Sarangan Saudara Waktu itu Saya masih ingat Naik mobil Call T100 110 Atau apa itu Saya disuruh nyetir Sementara papa saya ada Di samping saya Padahal waktu itu Baru belajar Tapi saya bisa sampai Kesarangan Dan sekarang Kalau saya nyetir Tidak perlu saya mikir Ini personalengnya Nomor berapa ya Nomor berapa Tidak perlu Saudara Alam pikiran Bawah sadar saya Yang Mengendalikan Sampai disini Paham Nah sekarang Saya tunjukkan Kepada saudara Bahwa Pikiran sadar Itu yang sekarang Kita sedang Berdialog Begini Itu punya Putaran Di otak kita Itu 13 Sampai 28 Circle per second Putaran per detik Saudara Itu 13 Sampai 28 Sementara Pikiran Bawah sadar Itu ada Di gelombang Teta Dan Alpha Itu rendah Putarannya Di 3,5 Sampai 13 GPS Sementara Waktu kita Tidur Itu disebut Dengan Gelombang Delta Itu Putarannya 0,5 Sampai 3,5 GPS Apa Maksudnya Saudara Pada Pada Saat Seseorang Dalam Kondisi Di Hipnosis Maka Dia ada Di Posisi Ini Yang Dikuasai Di 3,5 Sampai 13 Ketika Seseorang Itu Di Hipnosis Dia akan Ada Di Gelombang Alpha Gelombang Alpha Itu Sekitar 13 Atau Lebih Rendah Sedikit Sementara Teta Itu Lebih Dalam Lagi Ketika Kita Sampai Disini Kenapa Banyak Orang Yang Berkata Oh Saya Bertobat Tapi Cuman Sebentar Nah Itu Karena Dia Hanya Ada Pada Posisi Ini Ketika Orang Di Hipnosis Dia Tidak Sadar Tapi Kembali Lagi Sadar Enggak Kembali Tapi Durasinya Pendek Saudara Sementara Kalau Sampai Keteta Ini Lama Durasinya Nah Kadang Kala Orang Main Main Gendam Itu Sampai Pada Posisi Tetah Orang Itu Nah Sekarang Bagaimana Cara Kerja Alam Pikiran Bawah Sadar Ini Tadi kan Teorinya Kira-kira Begitu Nah Sekarang Saya Tunjukkan Kepada Saudara Tentang Alam Pikiran Bawah Sadar Subconscious Mind Sementara Pikiran Sadar Kita Yang Sekarang Saudara Sedang Dengarin Saya Itu Di Posisi Conscious Mind Pikiran Sadar Sementara Antara Subconscious Mind Dan Conscious Mind Itu Ada Yang Namanya Critical Area Pembatas Begini Saudara Ketika Kita Diajarkan Oleh Pendeta Pendeta Suka Berkata Agar Kamu Hidup Diberkati Selalu Kamu Katakan Aku Kaya Raya Hidup Kuber Kelimpahan Tapi Kenapa Kau Tidak Sampai Terwujud Hanya Orang Orang Tertentu Saja Yang Bisa Terwujud Karena Orang Yang Mudah Di Hipnosis Akan Sangat Mudah Masuk Ke Subconscious Mind Atau Alam Pikiran Bawah Sadar Tetapi Orang Yang Sulit Seperti Saya Ini Sebetulnya Sulit Untuk Bisa Sampai Kesini Saudara Tetapi Ketika Saya Bisa Mempermainkan Ini Maka Saya Berhasil Contoh Begini Saudara Ketika Kita Menghadapi Kesulitan Ekonomi Kita Sering Berkata Atau Pendeta Suka Menyarankan Ya Kamu Berdoa Nah Kalau Cara Seperti Itu Saran Seperti Itu Orang Kadang Jengkel Akan Jawab Tidak Usah Disuruh Aku Sudah Berdoa Betul Ya Apalagi Kondisi Ekonomi Sedang Kepepet Dikuliai Kamu Kurang Doa Sih Emang Kalau Saya Berdoa Mesti Pamer Sama Kamu Tidak Usah Suruh Aku Juga Berdoa Tapi Mana Faktanya Nah Ini Yang Seringkali Diajarkan Oleh Orang Hanya Sebatas Ini Sudah Nah Sebetulnya Ketika Orang Berdoa Orang Berdoa Itu Ngomongkan Bapak Yahweh Misalnya Saya Minta Tuhan Berkati Saya Buat Saya Hidup Berkecukupan Hidup Saya Pas Pas Saya Pengen Keluar Negeri Tuhan Siapkan Dananya Pas Saya Pengen Punya Rumah Tuhan Siapkan Dananya Pas Saya Pengen Jalan Jalan Atau Belanja Tuhan Siapkan Dananya Itu Hidup Pas Pasan Di Hadapan Tuhan Nah Bapak Ibu Yang Terkasih Ketika Kita Berbicara Itu Ada Di Sini Nah Kalau Ucapan Kita Ini Sampai Kesini Saudara Maka Apapun Yang Kita Ucapkan Itu Terjadi Artinya Begini Tuhan Mencukupi Hidup Saya Dan Itu Sampai Kepikiran Bahwa Sadar Itu Pasti Terjadi Makanya Ada Di Dalam Kitab Misley Atau Amsal Katakan Begini For Us He Think In His Heart So Is Apa Yang Kamu Pikirkan Di Dalam Hati Itulah Yang Terjadi Nah Sekarang Ketika Kita Berkata Ini Kita Disini Alam Sadarkan Disini Saya Hidup Diberkati Oleh Bapak Yahweh Reckoning Saya Tidak Pernah Kosong Nah Ini Disini Iya Tapi Ucapan Ini Untuk Bisa Menembus Kesini Itu Tidak Gampang Kesat Conscious Mind Kenapa Karena Ada Satpam Yang Dikenal Dengan Critical Area Sampai Disini Paham Saudara Saya Ajarkan Pelan Pelan Supaya Saudara Ngerti Nah Ketika Kita Berkata Hidupku Diberkati Oleh Bapak Yahweh Seharusnya Alam Pikiran Bawah Sadar Itu Menerima Nah Apa Yang Saya Sampaikan Ini Itu Berdasarkan Ajarannya Rabbi Yesua Di dalam Kitab Markus Pasal 11 Ayat 24 Disana Dikatakan Apa Saja Yang Kamu Minta Dan Doakan Percayalah Bahwa Kamu Telah Perhatikan Telah Telahnya Itu Disini Menerima Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadamu Nah Oleh Karena Itu Saudara Alam Pikiran Bawah Sadar Ini Adalah Alam Pikiran Yang Bisa Mengakses Ke Dunia Yang Saya Sebut Unlimited Power Kekuatan Tanpa Batas Jadi Cara Mudah Untuk Menggambarkannya Begini Saudara Ada Seseorang Yang Gajinya Itu Sebulan Paling Ya 2 Juta Perhatikan Ada Orang Gajinya 2 Juta Dia Ingin Meningkatkan Gajinya Dan Ketika Mendengar Firman Kamu Harus Berkata Gajiku 10 Juta Disini Gajiku 10 Juta Maka Ucapan Gajiku 10 Juta Tidak Bisa Diterima Oleh Alam Pikiran Bawah Sadar Karena Ada Satpam Yang Namanya Critical Area Jadi Ketika Dia Berkata Gajiku 10 Juta Itu Ibarat Seperti Orang Yang Berdiri Di Depan Pintu Mau Masuk Kedalam Ketemu Satpam 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 Nya Bila Eh Lu Ngapain Kesini Ya Saya Cuman Memberitahu Kalau Bos Kita Itu Gajinya 10 Juta Cukup Anda Tunggu Disini Ya Nah Si Critical Area Ini Masuk Kedalam Saudara Ini Gambaran Gampangnya Begini Masuk Kedalam Kemudian Dia tanya Sama Bos Bos Betul Gaji Bos Itu 10 Juta Alam Pikiran Bawah Sadarnya Ngomong Apa Enggak Gaji Saya 1 Juta Kok Enggak 10 Juta Kemudian Satpam Keluar Lagi Dan Berkata Itu Si Bos Bilang Gajinya 1 Juta Seperti Yang Sekarang Sedang Terjadi Lalu Orang Yang Ngomong 10 Juta Ini Ngotot Enggak Bisa Gajinya 10 Juta Satpam Satpam Itu Tiba-tiba Jadi Raksasa Dan Bilang Apa Lu Pergi Enggak Dari Sini Kalau Enggak Pergi Sikat Akhirnya Pergi Nah Kalau Sudah Seperti Itu Gagal Atau Tidak Gagal Berarti Saudara Bisa Menangkap Pembicaraan Saya Nah Sekarang Bagaimana Caranya Supaya Ucapan Kita Ini Bisa Nembus Satpam Ini Caranya Gampang Bikin Satpam Tidur Kalau Penjaganya Tidur Yang jaga Siapa Gak Gak Ada Ucapan Sepuluh Juta Akan Tembus Ke Alam Pikiran Bawah Sadar Lalu Pertanyaannya Bagaimana Caranya Supaya Satpam Itu Bisa Tidur Kalau Kita Ngerti Tekniknya Kita Bisa Bikin Satpam Itu Tidur Nah Kembali Kesini Saudara Disinilah Di gelombang Inilah Satpam Itu Tertidur Sekarang Saya tunjukkan Beberapa Trik Untuk Menembus Satpam Yang bernama Critical Area Ketika Saudara Lamat Lamat Mau tidur Saudara Kalau Ngantukkan Berat Anggop Menguap Berat Sekali Tinggal Les Itu Posisi Kita Ada Disini Nah Ada Disini Tinggal Les Nah Itu Paling Tepat Kita Ngomong Tapi Ingat Omongan Kita Harus Positif Kalau Sampai Omongan Kita Negatif Itu Bahaya Sekali Karena Yang Kita Omongkan Itu Jadi Coba Saudara Buktikan Ketika Saudara Tinggal Les Gitu Saudara Ngomong Gajiku 10 Juta Dan Itu Tembus Sampai Ke Alam Pikiran Bawah Sadar Sampai Kesini Kemudian Ketika Saudara Bangun Tidur Saat Saudara Bangun Tidur Begitu Buka Mata Begini Saudara Punya Waktu 5 Detik Saja 1 2 3 4 5 Selesai Hanya Dalam Waktu 5 Detik Saudara Ngomong Hal-hal Yang Dasyat Dan Yang Dasyat Itu Pasti Bisa Terjadi Tapi Biasanya Ketika Kita Bangun Tidur Biar Kita Giayahan Dulu Betul Saudara Wah Kayak Orang Gak Sadar Gitu Masih Limbung Itu Sebetulnya Posisi Critical Area Tidur Kenapa Tidak Mengucapkan Hal itu Karena Tidak ada Yang Ngajari Makanya Pagi ini Saya Ajari Saudara Jadi Begitu Saudara Buka Buka Biar Saudara Punya Waktu 5 Detik 1 2 3 4 5 Makanya Kalau Orang Baru Bangun Limbung Giayahan Saudara Nah Itu Posisi Gelombang Alpha Nah Seharusnya Pada Posisi Itu Kita Ngomong Karena Kita Sering Seperti Itu Maka Itu Akan Terbiasa Saat Kita Buka Mata Kita Langsung Ngomong Saya Percaya Tanah Sebelah Saya Akan Bisa Saya Beli Nah Itu Terjadi Saya Percaya Saya Punya Mobil Pasti Punya Saudara Pikir Saya Dapat Mobil Itu Saya Beli Dengan Uang Yang Banyak Itu Enggak Dikasih Saudara Saya Selalu Cerita Saya Dikasih Mobil Orang Itu Sampai 6 Kali Saudara Saya Ingat Dulu Waktu Saya Pelayanan Saya Pinjam Sepeda Motornya Pak Rony Waktu Itu Masih Pak Kristal Apakah Tidak Salah Pelayanan Saya Pinjam Saya Kesana Sudah Gitu Kepanasan Kedinginan Waktu Kedinginan Saya Bayangkan Saya Sedang Nyetir Mobil Asenan Dan Ternyata Terwujud Nah Ini Saya Ceritakan Ini Supaya Saudara Paham Tentang Alam Pikiran Bawah Sadar Ini Critical Area Harus Kita Tidurkan Tadi Ada Dua Metode Saat Kita Mau Tidur Layap Layap Dan Ketika Kita Bangun Cepat Ucapkan Hal Seperti Itu Nah Sekarang Sudah Kita Akan Masuk Lebih Dalam Lagi Ibaratnya Seperti Ini Pikiran Sadar Itu Hanya 30% Kira-kira Sementara Alam Pikiran Bawah Sadar Atau Subconscious Mind Itu Lebih Dalam Nah Bawah Sadar Akan Menerima Apapun Itu Apakah Itu Hal-hal Yang Negatif Ataupun Positif Jadi Kalau Kita Sering Mengatakan Hal-hal Yang Negatif Cepat Atau Lambat Pasti Terjadi Kenapa Kadangkala Orang Berkata Wah Kenapa Kok Saya Sampai Mukul Orang Ini Saya Hilaf Karena Ketika Seseorang Itu Ini Saya kasih Tahu Saudara Ketika Saudara Dilecehkan Orang Ketika Saudara Dihina Orang Itu Alam Pikiran Bawah Sadar Itu Terbuka Ketika Emosi Kita Naik Itu Alam Pikiran Bawah Sadar Terbuka Critical Area Itu Tertidur Saudara Ketika Kita Dihina Orang Nah Biasanya Ketika Kita Dihina Yang Keluar Dari Mulut Kita Apa Negatif Bukan Kita Bahkan Bisa Balik Menyerang Dia Dengan Kata-kata Yang Jauh Lebih Jahat Ada Ada Orang Yang Bila Coba Aja Lihat Dalam Hitungan Minggu Habisi Orang Ini Pasti Dan Itu Bisa Terjadi Loh Itu Sebabnya Ketika Kita Dihina Alam Pikiran Bawah Sadar Kita Terbuka Ucapkan Hal-hal Yang Luar Biasa Atau Kita Minta Kekuatan Dari Roh Kudus Roh Kudus Tolong Saya Makanya Saudara Lihat Cerita Bawang Merah Bawang Putih Cerita Tradisional Indonesia Saudara Pernah Tahu Cerita Bawang Merah Bawang Putih Tau kan Yang Banyak Dihina Bawang Merah Bawang Putih Bawang Putih Sekarang Yang Hidupnya Jaya Siapa Bawang Putih Ketika Seseorang Punya Lima Anak Tetapi Salah Satu Dari Anak Mereka Mungkin Yang Hidupnya Terbelakang Tidak Punya Titel Sementara Yang Empat Titelnya Profesor Ada Yang Doktor Ada Yang Eza Ada Yang MA Sementara Yang Satu Ini Tidak Punya Titel Biasanya Orang Tua Suka Mengatakan Apa Bocasidi Gobloke Dihina Terus Gitu Sotara Tapi Coba Sotara Perhatikan Ketika Berjalannya Waktu Siapa Yang Bisa Memelihara Orang Yang Menghina Dia Anak Yang Tidak Punya Titel Itu Sotara Dan Kasus Ini Banyak Terjadi Sekali Lagi Ketika Kita Dihina Dilecehkan Alam Pikiran Kita Itu Buka Dan Apa Yang Kita Ucapkan Itu Bisa Terjadi Sekarang Kita Lihat Bahaya Hipnotis Pertanyaannya Adalah Hipnotis Itu Jahat Apa Tidak 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 Tolong Saya Minta Saudara Jawab Dengan Tegas Hipnotis Itu Jahat Atau Tidak Jahat Siapa Yang Ngomong Jahat Angkat Tangan Yang Ngomong Tidak Layang Tidak Tidak Angkat Tangan Saudara Di Pro Mana Yang Jahat Atau Yang Tidak Eh Ampoh Orang Ngerti Wish Karep Ngomong Ngomong Gak Bisa Begitu Saudara Kalau Diajari Mesti Jawab Ya Saudara Mesti Ngerti Kalau Saudara Gak Ngerti Waduh Ini Jahat Tepora Salah Gak Papa Kok Saya Juga Gak Menghukum Saudara Sekarang Saya Mau Tanya Ketegasan Ini Karena Saudara Saya Bukakan Pemahaman Saudara Siapa Yang Mengatakan Bahwa Hipnotis Itu Tidak Jahat Angkat Tangan Siapa Yang Mengatakan Hipnotis Itu Jahat Angkat Tangan Nah Saya Kasih Jawab Yang Mengatakan Hipnotis Itu Jahat Itu Yang Salah Saudara Saya Kasih Tahu Hipnotis Itu Tidak Jahat Sekarang Saya Buktikan Bahwa Hipnotis Itu Tidak Jahat Ini Awas Bahaya Hipnotis Sehingga Saudara Mengatakan Hipnotis Itu Jahat Sekarang Bagaimana Kalau Saya Ganti Kata Katanya Awas Bahaya Silet Silet Jahat Enggak Enggak Silet Enggak Jahat Yang Jahat Itu Yang Memakai Kalau Silet Itu Dipakai Untuk Ngoyoti Apa Ngoyoti Menajamkan Pinsil Berguna Enggak Berguna Bisa Untuk Nulis Ujian Betul Ya Tapi Silet Yang Sama Dipakai Oleh Seorang Penjahat Untuk Nyilet Orang Jahat Enggak Jahat Jadi Yang Jahat Itu Silet Bukan Bukan Yang Jahat Itu Adalah Si Pemakainya Saudara Paham Terutama Tadi Yang Mengatakan Hipnotis Jahat Yang Tadi Angkat Tangan Bisa Paham Paham Ya Jadi Jangan Sampai Begitu Ada Nuansa Gitu Ojo Dolanan Hipnotis Jahat Oh Saudara Enggak Tau Bahwa Sepertanya Hipnotis Itu Sekarang Sudah Dipergunakan Untuk Hal-hal Yang Positif Saudara Saya Ambil Contoh Ini Ya Ada Yang Nama Hipnotis Ini Saya Sedang Hipnotis Kepada Saudara Kemudian Ada Lagi Hipnoterapi Apakah Ini Jahat Enggak Ini Sekedar Saya Membuka Alam Pikiran Saudara Jadi Belum Apa-apa Jangan A priori Dulu Karena Melihat Saudara Banyak Orang Yang Korban Hipnotis Sehingga Image Kita Hipnotis Itu Jahat Wah Pak Lukas Ngajarin Sesat Ini Ya Tapi Kalau Saya Buka Alam Pikiran Saudara Saudara Tidak Akan Menuduh Saya Sesat Paham Tidak Saudara Hipnoticing Hipnoterapi Ada lagi Hipno Sport Hipnotis Untuk Olahraga Kenapa Karena Orang Orang Kadang Males Olahraga Tapi Dengan Di Hipnotis Maka Orang Itu Akhirnya Suka Berolahraga Saya Terus Terang Saudara Saya Itu Pingin Olahraga Bodybuilding Wah Gak Tau Saudara Kalau Lihat Bodybuilding Saya Bagaimana Wadahnya Gede Tapi Ya Sudah Ditinjau Dari segi Usia Sudah Tidak Boleh Sudah Gak Apa Nah Ada Nanya Hypno Selling Hypno Selling Itu Sekarang Dipakai Oleh Eklan Eklan Yang Ada Pernah Enggak Saudara Ngomong Gini Kalau Orang Tersesat Jalan Terus Orang Nyindir Gini Minum Aqua Dulu Minum Aqua Dulu Pernah Kan Itu Artinya Saudara Sudah Kena Hypno Selling Apapun Makanannya Minumnya Nah Itu Hypno Selling Saudara Paham Saudara Jadi Orang Itu Langsung Terhipnotis Makan Apapun Langsung Ingat Teh Botol Sosro Itu Hypno Selling Iya Sekarang Juga Dipergunakan Di Mall Hypno Selling Misalnya Harga Barang Itu Satu Juta Dia Tulis Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Itu Hypno Selling Saudara Apakah Itu Jahat Tidak Ini Kemudian Hypno Sleep Nah Ini Yang jarang Orang Tahu Saya Kembali Ulang Pelajari Saudara Hypno Sleep Itu Ternyata Begini Ketika Anak Saudara Sedang Tidur Ya Tidur Terlelat Total Gitu Dibangunin Sebentar Nak Nak Bangun Nanti Begitu Dia Bangun Pengen Tidur Lagi Enggak Pengen Pasti Begitu Anak Itu Bangun Langsung Orang Tua Itu Ucapkan Kata Kata Disitu Saudara Kamu Anak Hebat Kamu Anak Yang Luar Biasa Kamu Anak Yang Memiliki Kepandean Di Atas Rata Rata Ini Hypno Sleep Jadi Begitu Orang Itu Anak Itu Terbangun Mungkin Saudara Berat Orang Anak Ini Enggak Ngerti Enggak Peduli Secara Logika Conscious Mindnya Di Alam Pikiran Sadar Dia Enggak Kerja Yang Bekerja Adalah Alam Pikiran Bawah Sadar Ucapan Saudara Sekalipun Anak Itu Tidak Ngerti Saudara Tidak Sedang Berbicara Kepada Pikiran Sadar Anak Itu Tapi Saudara Berbicara Pada Pikiran Alam Bawah Sadar Anak Itu Paham Tidak Saudara Bahkan Ada Yang Mengatakan Begini Bagaimana Caranya Orang Menghentikan Rokok Oh Gampang Saja Ketika Tidur Bangun Cepat Begitu Dia Kamu Berhenti Merokok Ucapkan Itu Dan Dia Akan Berhenti Gitu Saudara Ini Yang Disebut Dengan Hypno Slip Terus Ada Lagi Namanya Hypno Burting Dan Ini Sudah Mulai Dipergunakan Hypno Burting Saudara Melahirkan Tanpa Sakit Banyak Ibu Ibu Sekarang Menggunakan Teknik Hypno Burting Jadi Ketika Dia Melahirkan Ya Kayak Orang Beol Aja Saudara Enggak Perlu Mulai Mulai Waduh Enggak Perlu Dan Teknik Ini Sudah Dipergunakan Pada Waktu Ada Tsunami Di Aceh Ternyata Tsunami Di Aceh Itu Dikirim Banyak Praktisi Hypnosis Dan Waktu Ini Bukan Mengarah Kepada Hypno Burting Tapi Operasi Tanpa Obat Bius Saudara Karena Ceritanya Saya Dengar Ini Berita Saudara Itu Ketika Di Aceh Terjadi Tsunami Itu Untuk Banyak Orang Dioperasi Itu Sampai Kehabisan Obat Bius Sehingga Cara Satu-satunya Dia Menggunakan Cara Ini Hypno Burting Yaitu Dioperasi Tanpa Obat Bius Tapi Ditanamkan Kealam Pikiran Bahwa Sadar Bahwa Kamu Tidak Kenapa Kenapa Dan Orang Itu Bisa Dioperasi Ini Yang Saya Dapatkan Saudara Nah Ada Empat Cara Untuk Menghipnosis Seseorang Yang Pertama Adalah Pengulangan Kata-kata Positif Dan Ini Banyak Dipergunakan Di Pelajaran Bahasa Inggris Pelajaran Bahasa Inggris Kan Banyak Mengulang Kata-kata Betul Tidak Misalkan Who's that It's Amir Is he a student Yes he is He is in the first year Itu kan Pengulangan Kata-kata Disuruh Mengungkapkan Terus Dan Akibatnya Orang Ngerti Saudara Walaupun Dulu Saya Sempat Sempat Apa Melecehkan Ungkapan Ungkapan Itu Ketika guru Ngomong Who's that Who's that It's Amir It's Semin Sampai Gurunya Tinggal datang Bawa Pecemeti Apa Ngomong Apa Kamu Tangan Dijedir Jadi Saya ingat Sampai Sekarang Itu Tapi Kadangkala Hal Seperti ini Malah Jadi ingat Ketika Mereka Bilang Who's that It's Amir Saya bilang Who's that It's Semin Puarani Bawa Apa Cemeti Cambuk Tangan Dicambuk Cudar Sakit Luar Biasa Tapi Malah Jadi ingat Saudara Makan Sampai Sekarang Saya bisa Ngucapkan Who's that It's Amir Is he Student Yes He is He is In the First Year Itu yang Saya ingat Dulu Gara Gara Dijeder Tangannya Jadi ingat Saudara Nah Ini Mengulang Kata Kata Nah Kata Katanya Bisa Dalam Bentuk Yang Positif Kemudian Yang Kedua Orang Yang Memiliki Otoritas Seperti Misalkan Presiden Wali Kota Guru Pendeta Ustadz Itu Dia Menggunakan Pola Otoritas Saudara Kenapa Ada Guru Agama Tertentu Ya Ketika Dia Memerintahkan Serbu Serbu Karena Dia Menggunakan Hipnosis Dengan Pola Otoritas Apa Sebabnya Ini Tunjukkan Rahasia Saudara Tolong Kalau punya Anak Ini Sampai Sekarang Saya Masih Ketemu Saudara Kemarin Waktu Waktu Ada Sokot Kan Banyak Orang Tua Yang Bawa Anak Kecil Begitu Anak Kecil Mau Saya Salami Tangan Saya Dipegang Dicium Oleh Anak Itu Saya Tarik Saudara Saya Tidak Mau Seperti Itu Kenapa Karena Orang Tua Ngajari Nyium Tangan Orang Lain Itu Salah Ingat Itu Kenapa Karena Orang Itu Akan Tunduk Terus Dengan Orang Itu Ya Kalau Orang Tua Tidak Masalah Tapi Dengan Orang Lain Cium Itu Bukan Budaya Kita Saudara Itu Secara Ilmu Hipnosis Orang Itu Akan Tunduk Terus Makanya Setiap Anak Kecil Yang Mau Ngejabat Tangan Saya Kemudian Tangan Saya Dicium Tarik Saudara Saya Tidak Ingin Anak Ini Takluk Pada Saya Tapi Saya Ingin Anak Ini Takluk Hanya Kepada Tuhan Dan Itu Budaya Indonesia Bukan Ada Orang Yang Bila Ini Kan Kita Budaya Jawa Saya Tanya Pernah Pak Sri Sultan Hamengkub Buwono Mencium Tangannya Pak Jokowi Tidak Pernah Sampai Disini Paham Jadi Saya Anjurkan Sudah Punya Anak Jangan Boleh Cium Tangan Orang Lain Sekalipun Itu Dianggap Sopan Emangnya Kalau Salaman Tanpa Cium Tidak Sopan Sopan Tapi Kalau Kita Bicara Dunia Alam Supranatural Kita Kalah Kita Lanjut Identifikasi Keluarga Kadang Anak Akan Meniru Orang Tua Dulu Saya Pernah Berantem Di SD Saudara Gara Gara Ada Teman Saya Bilang Gini Lihat Bapak Kukit Tentara Macem Macem Undang Bapak Aku Tak Bedil Saya Belang Gini Percuma Ini Saya Bukan Melecehkan Karena Ini Saya Masih Kanak Kanak Dulu Percuma Tentara Di Duit Bapak Aku Pedagang Duitnya Oke Waduh Akal Akal Buantem Akhirnya Saudara Kenapa Karena Anak Itu Akan Mencontoh Figur Orang Tua Nah Sekarang Bayangkan Kalau Orang Tua Tidak Bisa Jadi Figur Untuk Bisa Dijadikan Contoh Jadi Apa Anaknya Saudara Sampai Disini Paham Ini Identifikasi Keluarga Sekalipun Bapaknya Itu Tidak Sekolahan Anak 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 Bangga Dengan Bapaknya Saudara Mas Salah Oh Saya Kayak Papiku Orang Sekolah Tapi Kendel Bisa Seperti Itu Saudara Ini Contoh Saudara Hanya Contoh Saudara Saudara Tahu Bahwa Ini Adalah Empat Cara Hipnosis Kemudian Yang Keempat Yaitu Emosi Yang Intens Sekali Lagi Saat Saudara Bahagia Atau Sedih Inilah Saat Yang Tepat Untuk Memberikan Suggesti Sekarang Pertanyaan Saya Sampai Disini Saudara Paham Saya Lanjut Ini Poin Yang Terakhir Bagaimana Caranya Bagaimana Caranya Mengatasi Kejahatan Ini Saudara Mengatasi Kejahatan Hipnosis Di Hipnosis Orang Di Jalan Itu Saya Punya Beberapa Tips Yang Pertama Adalah Pasanglah CCTV Di Rumah Atau Kalau Saudara Pergi Ke Daerah Daerah Lawan Atau Daerah Bahaya Saudara Pasang Kamera Kancing Kamera Kancing Ini Murah Sekarang Cuma 300 ribu Sudah Dapat Saudara Dulu Waktu Kamera Kancing Pertama Muncul Saya Beli Masih Sekitar Hampir 500 Sekarang Sekarang Saya Lihat Cuma 300 Ada Yang Lebih Turun Lagi Kameranya Seperti Ini Bentuknya Ini Cuma Ditaruh Disini Di On Dan Bentuknya Itu Sudah HD Gambarnya Sudah Bagus Taruh Aja Disini Jadi Kalau Saudara Katakanlah Sampai Ada Kejadian Kecelakaan Atau Di Hipnosis Orang Saudara Sudah Bisa Merekam Wajah Orang Itu Laporin Polisi Selesai CCTV Ini Ada Tas Tetapi Ada Kameranya Di Lubang Ini Kecil Dia Pakai Kamera Seperti Ini Ini Adalah Cara Menangkal Kejahatan Hipnosis Kemudian Yang Kedua Nah Yang Kedua Adalah Berpikirlah Kritis Analisis Kritis Kritis Analisis Saudara Kritis Itu Artinya Mendetail Analisis Itu Selalu Menganalisa Saya Ambil Contoh Ini Biasa Para Praktisi Kalau Saudara Nonton Katakanlah Seperti Uyakuya Segala Yang Main Hipnotis Itu Itu Bukan Berarti Semua Orang Itu Bisa Di Hipnosis Keliru Saudara Orang Yang Itu Akan Diuji Terlebih Dahulu Mengujinya Biasanya Praktisi Hipnosis Itu Menggunakan Teknik Yang Paling Gampang Orang Audion Disuruh Berdiri Untuk Dicek Orang Ini Sebetulnya Gampang Di Hipnosis Atau Tidak Itu Dari Pengujian Begini Coba Sekarang Saudara Saudara Tangannya Begini Pejamkan Mata Tangannya Begini Begitu Dia Pejamkan Mata Orangnya Bilang Begini Sekarang Bayangkan Bahwa Di tangan Saudara Itu Ada Lemnya Dan Semakin Lama Tangan Saudara Semakin Kencang Lem itu Semakin Mengering Semakin Kuat Terus Disugesti Begitu Sekarang Lepas Tangan Saudara Itu Banyak Yang Nempel Tidak Bahwa Tangan Tangan Saudara Ada Lemnya Orang Itu Bila Lem Mana Aku Ada Lemnya Di Tangan Ngerti Maksudnya Nah Seperti Ketika Saudara Ketemu Dengan Orang Yang Pertama Ketemu Biasanya Eh Saudara Saya Lama Tidak Ketemu Sepertinya Kok Kita Dulu Pernah Ketemu Ya Gimana Kabarnya Bapak Masih Sehat Kita Ditembus Saudara Halam Kita Itu Ditembus Baru Setelah Itu Orang Ini Berkata Begini Seperti Yang Tadi Di Video Tadi Kan Boleh Enggak Saya Pinjem Kuncinya Motor Terus Sampai Dibuka Oh Itu Motornya Ada Rahasianya Loh Tidak Bisa Dijalankan Itu Caranya Adalah Rem Yang Kini Tekan Baru Di Start Oh Ya Kuncinya Dimana Itu Ada Di Atas Kulkas Ambil Saudara Begitu Sudah Diambil Semua Tinggal Mak Wur Begitu Dia Sadar Kok Sepeda Motor Saya Hilang Kok Perhiasan Saya Hilang Makanya Saya Menganjurkan Saudara Kalau Pergi Pergi Tidak Usah Pakai Perhiasan Yang Mewah Sekalipun Itu Imitasi Paham Saudara Kan Banyak Orang Yang Kalau Pergi Gelang Rompiang Kalungnya Banyak Bila Perlu Pakai Rantai Sepur Sisan Ben Ketok Wah Sekarang Bahaya Loh Tidak Main Saudara Main Menggunakan Pola Seperti Itu Supaya Dianggap Wah Itu Memancing Orang Untuk Melakukan Kejahatan Mungkin Kalau Yang Perempuan Pakai Rok Pendek Segini Saudara Tidak 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 Seperti Itu Masih Bagus Bodinya Baik Ya Wah Kadang Kakinya Bokolan Asem Gitu Tidak 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 Terlalu Seperti Itu Memancing Kejahatan Pakailah Cara-cara Yang Baik Karena Ini Kita Sedang Berhadapan Dengan Dunia Yang Semakin jahat saudara tau sekarang ini pencopet saja ada kursusnya kursus jadi tukang copet di Cina itu pencopet itu lihai dia gak pake tangan pake sumpet saudara dan hebatnya itu dompet handphone coba saudara bawa sumpet di sumpet ini handphone rak ucol terus saudara tapi di Cina jangankan kok handphone itu dompet bisa diambil lebih berat kan dari handphone kenapa? karena ada kursusnya jadi kejahatan semakin marah semakin canggih kita jangan goblok saudara kita belajar juga bukan kita belajar untuk kita ngejahatin orang bukan tetapi kita belajar untuk menangkal kejahatan paham saudara? jadi gak usah lah model-model apa namanya pake yang macem-macem jadi kita ini jadi aman sekarang kita lanjut yang ketiga alihkan pikiran saudara ke hal-hal yang lain setengah hati artinya ketika saudara ketemu dengan orang yang baru pertama dan dia sudah terocos ngomongnya saudara setengah hati saja tanggapi orang itu mungkin pura-pura main hp ya atau alihkan perhatian saudara ke memikirkan yang lain jadi gak perlu menanggapi terlalu serius karena siapa tahu orang yang baru dikenal itu sedang menghipnosis kita saya punya beberapa video sebetulnya tapi saya tidak akan tayangkan bagaimana cara mereka mendekati korbannya pokoknya dibikin seolah-olah akrab atau minta tolong tolonglah kita ini yang disebut orang baik itu kalah disitu saudara maka tadi saya kasih judul kebaikan yang terkalahkan tapi kalau kita sudah punya proteksinya kita akan menang saudara kenapa? karena teknik hipnosis itu pinter luar biasa maksud saya saya ini dulu orang yang takut kecoak saudara saya jujur di hadapan saudara kalau saya sedang khotbah begini ada kecoak lewat mabur gitu tak tinggal lari saya gak urusan saudara mengomong saya pendeta masa bodoh saya lari aja tapi sekarang begitu ada kecoak mana kecoak warah ini geplak mati saudara dan saya berani mengangkat tapi gak mau di tangan ya karena itu virusnya mengerikan saudara kecoak itu saya bisa angkat kecoaknya tolas saja begitu lihat kecoak bubur wari kayak orang kesetanan saudara saya alami saya pernah ngalami masalahnya padahal saya berani pegang orang-orang yang tangannya begini dua itu kan saya berani pegang masuk kecoak gak berani tapi sekarang saya berani pegang sungutnya tapi saya gak mau tubuhnya karena saya tahu itu virusnya berbahaya sekali saudara jadi kalau saudara mau geplak kecoak ya silahkan geplak diangkat sungutnya gitu jangan di fisiknya itu berbahaya karena itu apa virusnya itu bisa tembus masuk ke kulit ya hati-hati nah ini harus setengah hati kemudian yang berikutnya nah kunci diri saudara dengan berkata aku tidak mau terhipnotis ya jika ada yang menghipnotis akan dinetralkan sendiri oleh alam pikiran bawah sadar saudara tetapi kalau sampai pulang harus saudara ingat buka kembali jadi ketika saudara mau keluar saudara harus ngomong pada diri sendiri aku tidak bisa dihipnotis orang nah saudara keluar itu alam pikiran bawah sadar saudara itu akan membelani kita saudara ketika ada orang yang menembus alam pikiran bawah sadar alam bawah sadar kita yang akan menolak menyingkirkan sampai disini paham? tapi ketika saudara pulang ke rumah harus dibuka itu kata-kata begitu sampai di rumah katakan saya membuka alam pikiran bawah sadar saya kembali terbuka karena kalau tidak nanti afirmasi saudara banyak gagal disitu jadi yang ini ada bahayanya tapi juga ada enggak bahayanya bahayanya adalah kalau saudara lupa alam pikiran bawah sadar saudara kekunci terus enggak akan pernah bisa saudara mau afirmasi 10 kali juga enggak akan bisa karena terkunci saudara ya ini harus harus dibuka kembali kenapa? kalau alam pikiran kita itu adalah pintu masuk kalau pintu ditutup ya kalau pulang ya buka lagi kan gitu ini trik-trik yang saya bagikan untuk saudara sehingga saudara akan terbebas dari hipnosis dan sekarang yang terakhir saudara-saudara yang terakhir adalah setiap keluar rumah jangan kelamun atau memikirkan hal-hal yang buruk karena akan sangat mudah ditembus ini yang orang cari sasaran itu disitu saudara kenapa tadi apa namanya praktisi hipnosis selalu menggunakan teknik tangannya dirapatkan dilem gitu itu sebetulnya untuk mempermudah yang tangannya keraket itu orang yang gampang terhipnosis tapi sekali lagi dengan kita tidak kelamun konsentrasi kita benar makanya Yesus berkata apa? berjaga jagalah artinya berjaga-jaga itu enggak kelamun ke sana kemari karena orang yang kelamun itu alam pikiran bawah sadarnya itu terbuka saudara kalau istilahnya dilamunkan hal-hal yang positif itu bagus tapi biasanya yang terjadi ngelamun yang enggak karuan ngalor ngidul nah itu yang berbahaya saudara jadi pagi hari ini melalui materi saya saya percaya bahwa jemaat tidak akan bisa dihipnotis oleh orang luar sukses besar saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya selamat menikmati